Cari bukaan untuk buka puasa hari pertama Halo Sobat Buker Jajan, kembali lagi sama aku Gea Jadi di video kali ini aku mau ngajak Sobat Buker Jajan Untuk temenin aku buat cari bukaan untuk buka puasa hari pertama Oke sebelumnya aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Bagi yang menjalankan ibadah puasa Jujur perasaan aku tuh excited banget Dan juga kayak aduh hujan guys di luar Sumpah gila puasa hari pertama hujan Oke Jadi di edisi Ramadan ini aku pengen bikin video beli bukaan Di tempat-tempat yang jualan bukaan di Bogor Yang sekiranya rame Yang sekiranya rame dan sering aku kunjungin gitu loh Mungkin bagi Sobat Bogor Jajan yang tinggal di Bogor Mungkin udah pada tau atau bahkan sebenernya belum tau gitu Jadi lanjut aja Jadi untuk hari pertama ini aku mau cari bukaan di daerah R3 Bogor Atau alamat lengkapnya disini nih Jadi itu lokasinya Nanti bakal aku sertain ya di jalan Pokoknya kalian nomor aja Nah jadi ini tuh sebenernya nama tepat jalannya tuh aku lupa apa Tapi nanti aku bakal sertain di video Tapi ini tuh dikenalnya Tapi ini tuh dikenalnya dengan daerah R3 guys Jadi ini kayak jalan baru Jalan perbatasan antara komplek barnang siang Barnang siang indah Dengan banyak komplek sih Sebenernya ini tuh bener-bener jalan perbatasan banget deh Tembus Tembus Bisa banyak tembusnya Bisa banyak langsung tembus ke daerah pajajaran Bisa katu lampak Bahkan juga bisa nembus ke puncak guys Jadi ini bener-bener jalannya tuh lurus aja terus Dan di sepanjang jalan ini juga banyak Ada kafe Ada tempat makan-tempat makan gitu Dan oh iya Dan identiknya dengan di sepanjang jalan itu Banyak yang jualan bunga guys Tanaman-tanaman Nah nih BTW Ini perumahan barang siang indah Dan kita akan beli bukaan di seberangnya Tuh liat guys Bener-bener sepanjang jalannya itu Jualan tanaman guys Tanaman pohon-pohon Sampai ke ujung Ini tuh bener-bener ujungnya Ujungnya tuh tol Bisa juga ke tol Tol Bogor Selatan Nih liat tuh Bisa Oh iya Dan deket daerah Sumarekon Oh iya bener-bener Untuk lurus sampai ke ujung tuh Bisa tembus ke Sumarekon Bogor Bisa tembus ke Sentul Bisa tembus ke Puncak Bener-bener jalan seribu terusan Kita bentar dulu guys Nah ini dia guys Pas dibelokan Dibelokan ke arah Sini pokoknya guys Kalian liatin aja nih Bener-bener Rame banget Ternyata Ini tuh aku Dateng kesini jam Setengah 5 1636 Liat rame nya Nih Kita mau ke situ guys Dan sekarang kita lagi mencari parkir dulu Ini bisa gak disini Gak bisa ya Oke guys Dan ini kita udah sampe Dan udah dapet tempat parkir Sebelum mulai videonya Jangan lupa untuk like Comment and subscribe So enjoy the video Jangan lupa Jangan lupa like 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 Jadi ini dia belanjaan Q yang habis Berapa ya? 65 ribu Tadi itu sebenarnya banyak banget pilihan Tapi kayaknya kita udah terlambat ya setengah lima Padahal sebenarnya dikirain setengah lima tuh belum terlalu terlambat ya Padahal udah banyak yang habis Kayak tadi tuh mie glosser udah habis Terus ada pisang yang panjang juga udah habis Nah BTW kalo misalkan gak lagi bulan puasa Disitu tuh juga banyak banget jajanan Kayak ada nasi goreng, sate padang Pokoknya banyak banget Nah kalo misalkan bulan puasa Kayaknya sorenya tuh diganti sama jualan bukaan Oke guys jadi ini aku udah sampe rumah Jadi aku mau unboxing aja Tadi tuh aku beli apa aja Dari pertama Ini disclaimer dulu Mungkin bagi kalian pasti kalian mikir kayak Kok belinya dikit banget atau gimana Karena maaf banget ya Ini aku tuh cuman bertiga bukbernya Jadi kita beli sedikit aja Untuk meminimalisir makanan Maksudnya untuk biar tidak banyak yang gak habis Begitu guys Oke lanjut aja Yang pertama aku tadi langsung Pas sampe ke lokasi langsung tertuju matanya ke es buahnya Shop buahnya Tadaaa Dari segi harga ini harganya 10 ribu Dan pas dilihat buahnya banyak Jadi kayaknya ini enak deh gitu Ini tuh buahnya ada apel, ada buah naga bahkan Ada banyak buahnya Jadi kayaknya ini tidak sembarang shop buah atau es buah Jadi aku tadi beli buah 20 ribu Jadi ini aku juga menarik perhatian banget Ini setiap, aku selalu beli ini tuh setiap bulan puasa doang guys Lalu sebenernya ini juga ada sih yang jual sebelum Eh, gak lagi bulan puasa juga ada yang jual Nah ini dia Nah ini es pisang ijo Liat ini Gak keliatan ya, keliatan gak sih guys Aduh ini Dia di cup Wangi banget Ini masih jam 17.05 Bentar lagi, bentar lagi Semangat Aduh kok ada burung Ada bubur sum-sum gitu Terus tadi dia juga ngasih Ininya sirup Kayak buat ditaro gitu Dan ini harga segini 10 ribu Karena ini es pisang hijaunya gak dingin Jadi dia ngasih es batu Aku juga gak ngerti sih ini Nanti es batunya digimanain Jadi kita ke makanan Disclaimer lagi Kalau untuk soal gorengan, bakwan dan segala macemnya Aku gak beli karena Mama Lita itu yang memasak Karena Mamaku juara bikin bala-bala Jadi kita gak boleh beli bala-bala Pertama Pastinya adalah Aku Oh iya, BTW aku tuh tipe orang yang Kalo buka puasanya tuh gak bisa langsung pake nasi Harus pake makanan-makanan ringan dulu Misalkan kayak bihun, mie glaser, gorengan Gak bisa langsung nasi Kalo kalian gimana? Komen di bawah ya Kalian tipe orang yang buka puasanya langsung makan besar nasi atau apa? Nah yang pertama, ini aku beli bihun Bihun goreng Ini sih terlihat beneran bihun ya Karena Mamaku jago banget untuk membedakan mana bihun beneran dan mana soun Ini harganya berapa ini? Ini harganya Rp 5.000 Satu bihun Ini beli tiga, jadi Rp 15.000 Tadi tuh sebenernya pilihan bihun mie glaser tuh tuh bahkan mie glasernya gak ada Dan pilihan bihunnya cuma satu, bihun kecap doang Padahal yang bihun putih tuh juga enak Tapi gak ada Oke, lanjut Nah ini dia Kesukaan gue Ini juga sebenernya gak bulan puasa juga ada sih Tapi sedikit sih yang jual Ini cungkring guys Ini sebenernya kalo gak bulan puasa juga ada sih yang jual cungkring ini Cungkring tuh tuh sebenernya kikil ya Kikil ya Cungkring gitu cungkring yang asli Tapi kalo ini dilihat sih sebenernya ini cuma kulit doang ya Aku sebenernya tau rekomendasi cungkring terenak di Bogor Tapi next video aja ya Nah ini tuh harganya Rp 2.500 Tapi ini kulit ya guys Tapi sebenernya kulit pun enak sih Cuman aslinya cungkring tuh kikil sapi gitu Oh ya tadi juga bihunnya dikasih sambal Lanjut Nah ini tadi aku lagi BM banget Lagi pengen banget piscok Dan tadi tuh ada Jadi aku beli piscok meler Ini harganya satunya Rp 2.000 Ya harganya Rp 2.000 Beli Rp 2.000 jadi Rp 4.000 Udah beres Kalian jangan kecewa kalo aku belinya cuman sedikit Karena tadi jujur aku juga sebenernya sempet kaget sih Kalo misalkan pilihannya tuh udah pada dikit gitu Dan kayak tenan-tenan itu cuman si ibu-ibu di tengah itu doang Terus tadi tuh pengen beli Tadi tuh juga sebenernya kan ada dimsum Ada otak-otak Ada Bakso Itu bakso Itu enak banget guys Itu bakso enak banget Mungkin nanti next aku bakalan review makanan disitu lagi Karena Itu tuh yang tadi sempet aku bilang Kalo misalkan lagi gak buka puas Gak lagi jualan takjil Mereka tuh dipenuhi dengan jualan-jualan makanan-makanan Kayak ada nasi bebek Nasi goreng Ada baso Ada sate padang Ih itu makanannya gak ada yang gak enak Bahkan waktu itu aku pernah Aku sama ibu aku beli semuanya Tapi makannya berdua Sebenernya itu aja Dan kalo misalkan kalian penasaran sama Ada apa aja Mungkin kalian bisa dateng lebih pagi lagi Maksudnya lebih Lebih cepet lagi Kayak misalkan sekitar jam setengah empat Nah itu udah jam setengah lima Jadi kayaknya udah dikit Nah Oke Oke this is the end of the video Aku mungkin gak akan nge-review sih ya Karena Maksudnya aku review di tengah-tengah begini Ya bisa sih Nanti buat video lagi Cuman kayak Gak usahin Oke guys So this is the end of the video Jadi kalo misalkan kalian punya rekomendasi Tempat beli takjil di bawah itu dimana Silahkan komen di bawah Nanti aku kunjungi Selama edisi Ramadan ini So jangan lupa untuk like, comment, and subscribe See you guys Bye-bye Dan selamat puasa Bye-bye 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 Terima kasih.